subwoofer kiri-kanan speaker ini input dari toping D10 saya pakai toping D10 Halo kembali lagi bersama channel Sunta Sumara kali ini saya akan mencoba Lepi 838 2.1 dengan menggunakan subwoofer pasif kita akan konekkan untuk kualitas woofer dari Lepi ini dengan menggunakan trailer dari movie kali ini saya akan coba untuk nonton film dengan menggunakan Lepi dengan teknologi 2.1 nya untuk mengangkat subwoofer ini tadinya aktif ini cuma saya udah tidak pakai power lagi coba lihat bakannya ini subwoofer akari 350 Watt PMPU power saya sudah tidak pakai lagi ini kabel powernya jadi langsung saja dari Lepi konek langsung nanti kita akan coba tes jadi volume di depan sudah tidak berpengaruh lagi oke ini subwoofer nya saya langsung seri di dalamnya ada dua subwoofer 6 inch dipasang tertutup perlawanan saya serikan langsung konek ke belakang ini yang hijau untuk saya menggunakan laptop jadi top 10 nya saya pakai dengan menggunakan output dari USB di laptop ini oke kita akan coba untuk tes 2.1 dari Lepi ini 838 sebelumnya saya pernah review hanya untuk tes stereo nah sekali ini saya coba untuk nonton film apakah subwoofer 6 inch 40 Watt satu speaker nya dipasang seri dua speaker dengan menggunakan Lepi ini dan speaker rakitan 70 Watt 5 inch kita akan coba lanjut tes untuk menggunakan output subwoofer nya dan kita akan bandingkan dengan tidak menggunakan software di trailer movie berikut ini kita power on subwoofer kondisi masih ini indikator biru tersebut adalah Dolby Cinema adik tonton where the most advanced cinematic technology you can ever experience begins ini adalah Dolby Atmos jumlah bagian berpengar di sini merasa doting di sini karena ini adalah股 yang terasa tersebut subwoofer kondisi dengan dua seurau serangan produk berpengar di sini Terima kasih telah menonton! 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 Oke setelah hasil percobaan di 2.1 lebih dengan aktual 20x2 plus 50 watt kalau nggak salah untuk subwoofer nya cukup baik untuk kerja di speaker stereo dan subwoofer pasif subwoofer pasif 40 watt x2 di 6 ohm dan 70 watt x2 di 6 ohm juga speaker di IE nya volume posisi di subwoofer hanya kurang lebih 2 sampai 3 mili tidak sampai full di tes film tadi dan volume untuk master volumenya sendiri di lepi hanya di kurang lebih jam arah jam 9 jadi kesimpulan dari lepi ini untuk pemakaian 2.1 cukup baik bahkan dengan harga segini mungkin kategori baik kualitasnya bisa ngangkat subwoofer pasif dengan seri dua speaker 6 inch dan bisa ngangkat juga speaker 70 watt di IE di 6 ohm bagi teman-teman yang pernah punya pengalaman untuk mencoba lepi di 2.1 bisa komen tentang pengalamannya saling sharing ataupun teman-teman yang belum membeli dan ingin membeli mungkin ada pertanyaan bisa komen di kolom komennya ya salam sunta sumara tetap sehat selalu terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!